akan menjadi kandisian. Menteri Koordinator Bidang Preekonomian Air Langga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2024 kembali menunjukkan angka positif sebesar 5,11 persen year on year. Menurutnya pertumbuhan ekonomi pun menguat di semua wilayah. Hal itu disampaikan Air Langga dalam seminar Perspektif Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Sabtu 11 Mei. Wilayah Kalimantan, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara kontributor tertinggi terhadap pendapatan domestik bruto PDB Nasional adalah Pulau Jawa yakni sebesar 57,7 persen diikuti Pulau Sumatera sebesar 21,85 persen. Kita tahu Kalimantan, Maluku, Papua basisnya adalah pertambangan dan juga hilirisasi terutama dari smelter dan yang lain dan ditambah setiap kali ada krisis atau ketegangan safe havennya beralih antara lain ke emas sehingga harga emas naik, ekonomi kita juga naik. Kedepan, Air Langga mengatakan pemerintah fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6 hingga 7 persen disertai pertumbuhan investasi sebesar 6,8 persen. Menurutnya, hal tersebut dapat diwujudkan melalui transformasi ekonomi yang salah satunya ditandai dengan kerjasama global seperti G20 hingga aksesi OECD. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan.